Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sen, and welcome to the game, Moodleague Horror Story Seperti yang sudah saya sebutkan pada video sebelumnya, masih ingat? Sekarang kita akan membahas sisi alur cerita dari game horror Moodleague ini Namun disini kita tidak akan menceritakan semua plot per plotnya, karena itu akan menghabiskan waktu yang cukup lama Jadi kita akan langsung saja to the point masuk ke ringkasan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di game ini Supaya ceritanya dapat tersampaikan dengan jelas dan tidak berlelek-lelek Dan juga kalian tidak usah khawatir, karena disini saya telah menyusun ceritanya menjadi sesimpel mungkin Supaya dapat dikenyot oleh semua orang, termasuk kalian yang belum pernah sama sekali mencabuli game ini Analoginya seperti kalian yang tidak pernah menyentuh lawan jenis, tetapi sudah memiliki gambaran gaya apa yang akan digunakan saat bercocok tanam nanti So, seperti biasa, tanpa banyak berbesar-besar lo babasapasi suket babasasi kebesar biya Inilah penjelasan alur cerita game horror Moodleague A Horror Story A Pekka Horror Oke, kita akan mulai dari hal yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu dari judulnya. Judul dari game ini adalah Maud Lake, yang dicolong dari bahasa Inggris dan terdiri dari dua suku kata. Maud artinya adalah ngengat, dan lake artinya adalah danau. Jadi kalau menurut bahasa kita mah, Maud Lake ini berarti danau ngengat. Cuman, biar penyebutannya tidak aneh, kita akan tetap menyebutnya dengan sebutan Maud Lake saja. Maud Lake sendiri adalah sebuah penamaan pada suatu tempat sama halnya seperti penamaan pada Jabodetabek. Intinya, permainan ini berpusat pada sebuah kota yang bernama Maud Lake. Kota ini dibangun oleh empat anggota keluarga. Mereka terdiri dari keluarga X, keluarga Larva, keluarga Kokon, dan keluarga Imago. Masing-masing keluarga ini memiliki makna yang sangat berkaitan dengan perumpamaan perkembangan seekor ngengat, atau istilahnya adalah metamorfosis. Berawal dari telur, kemudian Larva, lalu kepongpong, dan jadilah ngengat. Namun, pendirian kota Maud Lake ini tidak berjalan mulus begitu saja. Setiap tahunnya, mereka harus menembalkan seorang manusia yang selalu berbuat kejahatan atau dosa. Ketika salah seorang penduduk kota Maud Lake berbuat maksiat, maka secara otomatis, di tubuh mereka akan muncul sebuah tanda kutukan yang berbentuk ngengat. Persembahan itu mereka lakukan agar semua penduduk kota Maud Lake ini bisa hidup dengan tenang seperti biasanya. Persembahannya dijalankan pada saat yang bertempatan dengan fenomena Gerhana Bulan. Karena di waktu itulah gerbang neraka yang menghubungkan antara dunia manusia dan dunia sang dewa akan terbuka. Yang lokasinya berada tepat di ruangan paling bawah di sekolah SMA kota Maud Lake. Pekerjaan itulah yang menuntut keempat dari keluarga pendiri ini untuk selalu menyediakan tumbal kepada sang dewa setiap tahunnya, yang sering mereka sebut dengan penamaan sang rupawan. Nah, bertahun-tahun-tahun-tahun kemudian, setelah melewati beberapa generasi, tepatnya sekarang kita masuk ke masa di mana permainan ini terjadi. Keturunan dari keluarga pendiri hanya tersisa dua keluarga saja. Keluarga X dan keluarga Larva dinyatakan punah, yang tersisa hanyalah keluarga Kokon dan Imago. Keturunan Kokon yang kita ketahui juga hanya tersisa satu orang lagi, yaitu kepala sekolah dari SMA kota Maud Lake bernama Abraham Kokon. Sama halnya untuk keturunan Imago, yang tersisa hanyalah seorang kakek tua yang tinggal di sebuah pulau terpencil, dia bernama Jeremiah Imago. Singkatnya, Abraham Kokon dan Jeremiah Imago inilah yang tetap melanjutkan ritual penumbalan dari warisan leluhur mereka setiap tahunnya. Abraham Kokon mempunyai seorang anak buah yang bernama Clifford, yang merupakan seorang pengurus panti asuhan bersama suster Adele. Mereka berdua adalah orang yang selalu menyiapkan anak-anak untuk ditumbalkan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat di kota Maud Lake ini sangatlah takut dengan ritual penumbalan. Mereka tidak ingin menjadi salah satu korban yang ditumbalkan, sehingga sejak saat itulah, penduduk kota Maud Lake dicap sebagai kota teraman karena tidak ada satupun orang yang berani lagi untuk berbuat kejahatan. Sementara itu, Abraham dan Jeremiah menyangka bahwa tugas mereka sudah selesai sampai di situ. Tapi ternyata, meskipun sudah tidak ada lagi orang yang berani berbuat maksiat, sang rupawan tidak pernah berhenti meminta tumbal kepada penduduk kota Maud Lake. Pada saat terjadi gerhana, gerbang neraka tetap terbuka lebar untuk meminta tumbal kepada mereka. Disebutkan bahwa kota Maud Lake ini telah dikutuk oleh sang dewa untuk terus melakukan penumbalan selama-lamanya. Nah, ketika mereka bingung dengan siapa korban untuk ditumbalkan, tiba-tiba si Dekil Clifford, yaitu anak buahnya si Abraham Kokon tadi, mendapatkan wahyu atau petunjuk. Clifford berkata bahwa mereka bisa saja menumbalkan orang yang tidak berdosa, tapi dengan syarat memiliki kecacatan fisik dan mental dalam diri mereka. Dengan kata lain, mereka memilih untuk menumbalkan manusia yang tidak bisa mencintai kehidupannya dan sangat membenci eksistensi dirinya. Ritual penumbalan itu mereka pelajari dari sejarah para leluhur mereka yang merupakan leluhur kita juga. Ketika dulu kaum Spartan yang berada di kota Yunani mengambil seorang anak yang paling lemah, cacat, dan tidak sempurna ke sebuah gunung untuk dilemparkan dari atas sana ke dalam jurang sebagai bentuk penyelamatan agar anak tersebut tidak menjalani kehidupan dalam kesengsaraan dengan kekurangannya tersebut. Itulah mengapa dalam game ini terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan tentang ritual penumbalan manusia. Nah, pada suatu ketika, tanda itu dipastikan akan muncul pada seorang anak yang terlahir sakit-sakitan bernama Cameron, seorang anak dari panti asuhan yang diadopsi oleh keluarga Bapak Yokel yang tinggal di sebuah pedesaan pelosok kota Motlek. Rencananya si The Kill Clifford akan membawa anak tersebut besok pagi karena gerahanannya juga akan terjadi besok. Tetapi pada malam harinya, si bocah Cameron malah hilang entah kemana ketika dia pergi keluar rumah untuk mencari anjing peliharaannya. Hilangnya binatang peliharaan ternyata bukan hanya dialami oleh Cameron. Semua penduduk wilayah Motlek mengaku kalau mereka juga telah kehilangan binatang peliharaannya. Tragedi tersebut sampai pirar kemana-mana, masuk berita dan secara tak sengaja dibaca oleh seorang murid SMA bernama Murray. Si Murray inilah yang kemudian mengajak beberapa teman-temannya untuk berpetualang mencari si bolang alias si bocah yang hilang. Pencarian tersebut mengharuskan mereka pergi mengunjungi sebuah pedesaan karena disanalah si bocah yang hilang itu tinggal. Mereka bertanya-tanya kepada beberapa petanin disana namun tidak ada satu penjawaban yang memuaskan mereka. Petualangan mereka sangat berlikaliku cukup panjang hingga mereka kembali ke sekolah SMA tanpa menemukan si bocah yang hilang tersebut. Singkat cerita, gerhana bulan pun terjadi. Akibat tidak adanya manusia untuk ditumbalkan, gerbang neraka yang berada di ruangan bawah tanah sekolah tidak menutup lagi seperti biasanya. Para monster dari dimensi lain melahap semua orang yang berada di sana termasuk Clifford, Suster Adele, dan Abraham Kokon. Sementara itu, salah satu guru sejarah mereka yaitu Profesor Chrisalis yang saat itu tengah tiduran di bawah puing-puing reruntuhan menyuruh para muridnya untuk melanjutkan aksi penghancuran gedung sekolah dengan cara menempatkan tujuh bola artefak yang tersebar hampir di seluruh ruangan sekolah supaya gerbang neraka yang menghubungkan antara dunia manusia dan dunia neraka itu bisa tertutup oleh reruntuhan tersebut. Amanat yang ditinggalkan oleh guru mereka mereka kerjakan dengan mengorbankan segala kemampuan, kekuatan, dan nyawa yang mereka miliki untuk bisa menempatkan ketujuh bola artefak itu agar semua orang bisa selamat. Tapi di balik perjuangan keras mereka mereka harus kehilangan salah satu sahabat mereka yang paling tinggi bernama Scraper. Akhirnya mereka berhasil menempatkan ketujuh bola artefak itu pada tempatnya dan sampai juga di depan gerbang neraka yang disebutkan oleh guru mereka. Di sana mereka juga sempat berbicara dengan kepala sekolah Abraham Kokon yang tengah ngap-ngapan sekaratul maut dan tak lama kemudian dia pun meninggal. Pada saku bajunya dia menyimpan sebuah pistol yang kemudian dipakai oleh mereka untuk membunuh dewa dari sang raja rupawan tersebut. Di akhir cerita hidup mereka berubah menjadi lebih baik. Ellie menikah dengan Murray, Toby menjadi suaminya Alba, dan Bruno. Saya gak tahu gimana kronologinya, tapi dia terlihat bahagia bersama si bocah Cameron yang telah hilang. Bisa jadi si bocah itu ditemukan oleh mereka. Ending yang kita bahas ini hanyalah salah satu bagian dari kenap ending yang berbeda. Tetapi katanya merupakan ending terbaik di antara semua ending yang tersedia. Karena hanya melibatkan satu nyawa saja yang terbunuh. Daripada saya capai nyari ending sendiri, mending saya serahkan pekerjaan itu kepada kalian ya. Semoga saja ending yang kalian temukan itu berbeda dengan versi yang saya temukan. Kalau beda coba tuliskan ending yang kalian temukan tersebut di kolom komentar video ini. Itulah mungkin penjelasan singkat dari game horror yang satu ini. Sebenarnya sih, bingung juga sama gamenya. Apakah ini murni bergenre horror atau bukan? Karena kata-katanya kasar banget, enjir sumpah. Juga mungkin ada beberapa hal yang tidak saya jelaskan dalam video ini. Seperti penampakan mengerikan yang selalu dilihat oleh setiap karakternya. Karena kalau dijelasin satu per satu, takutnya kalian malah jadi tampah pusing sama ceritanya. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you in the next videos. Terima kasih sudah menonton.